Video ini merupakan detik-detik di mana anggota tim sepak bola remaja bersama pelatihnya akhirnya ditemukan setelah 9 hari terjebak dalam Gua Tamluang. Setelah temukan lokasi tempat 12 tim sepak bola remaja dan pelatihnya terperangkap, upaya evakuasi berlangsung sepanjang selasa waktu setempat. Praktugas tim SAR setempat lebih dulu berupaya untuk berikan makanan dan nutrisi. Kondisi kesehatan para korban jadi prioritas. Sementara metode yang digunakan untuk membawa para korban keluar dari Gua adalah berenang dengan menggunakan masker khusus. Upaya lain untuk mempermudah evakuasi seperti proses penyedotan air dari Gua dan wilayah sekitar pegunungan juga dilakukan. Proses evakuasi anggota tim sepak bola yang usianya sekitar 11 hingga 16 tahun ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Merah untuk yang kondisinya paling kritis, kuning untuk level serius, dan hijau untuk yang masih stabil. Jangan lupa, menjaga kembang di sini. Jangan lupa, menjaga kembang di sini, menjaga kembang di sini, dan menjaga kembang di sini. Terus kembang di sini, tidak ada yang lupa di sini. Para korban pertama kali ditemukan oleh 2 penyelam asal Inggris, Richard Stanton dan John Valentin. Satu lagi penyelam Robert Charles kemudian ikut serta untuk masuk ke dalam Gua di Provinsi Chiang Rai tersebut. 23 Juni lalu seluruh anggota tim sepak bola remaja tersebut terperangkap dalam gua di provinsi Chiang Rai Akibat banjir yang masuk hingga ke dalam gua Sulitnya proses pencarian membuat keluarga pasrah Dalam sepekan terakhir keluarga 13 korban yang hilang hanya bisa berdoa dan menunggu Akhirnya para remaja dan pelatihnya ditemukan Saat ini mereka masih harus berharap agar proses evakuasi bisa berjalan lancar